Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kebun untuk nyiramin tanaman karena beberapa hari ini itu tidak hujan teman-teman jadi kering nah itu garlic yang saya tanam itu alhamdulillah juga sudah tumbuh tapi yang kemarin parusan saya tanam itu juga belum tumbuh di bagian sebelahnya itu selamat menikmati dan tanamannya juga kelihatan pada kayak kurang air gitu dan pagi ini alhamdulillah saya nemukan ini teman-teman yang kemarin saya bilang merambat itu banyak itu kata adik saya suruh morteli ya daun yang tua dan alhamdulillah setelah seminggu mulai keluar bunganya dan ternyata koro teman-teman teman-teman ini dilihat dari bunganya yang satu-satu itu kelihatannya ini koro nanti kita lihat lagi perkembangannya ya biasanya habis berbunga itu akan keluar buahnya nah disitulah kita tahu dan ini kacang panjang yang di sebelahnya itu ternyata masih ada yang hidup teman-teman dan berbuah juga ya alhamdulillah nah lumayan banyak teman-teman bunga koro nya ya yang akhirnya keluar tapi gak tahu nanti bisa bertahan apa enggak ya sampai musim dingin nanti kita lihat saja nanti ya dari sini sedikit banyak saya belajar tentang tipikal apa namanya tanaman terutama tanaman tropical ya yang bisa tumbuh di empat musim di maksud saya itu di tempat yang punya empat musim dan ini saya kira tomatnya sudah mati karena ketimpa tanaman koro ternyata masih juga ada yang masih hidup dan ini dan ini masih ada buahnya teman-teman buah cherry tomato yang F1 jenis F1 ini nanti rencana saya mau menggunakan untuk pembenihan karena juga tua semoga 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 nanti bisa untuk tahun depan setelah selesai dari kebun saya bangunkan anak-anak persiapan untuk pergi jemput mas Rais dari camp nah setelah dalam perjalanan menjemput itu saya lihat ada farm yang biasanya untuk bisa dikunjungin jadi kita sepulangnya kita mampir ke yahoo farm disini apa ada banyak aktivitas seperti salah satunya naik robak traktor ya dan ini pertama kalinya kita mau naik robak traktor tadi sempat ada drama teman-teman siapa mbak mariamnya takut mau naik terus akhirnya kita nunggu yang urut apa setelah traktornya pergi kita mau lihat dulu gimana terus baru setelah mbak mariam melihat gimana itu naik apa namanya robak traktornya itu baru dia mau naik lagi terutamanya takut gitu jadi memang ada sabar ya kadang kita gak bisa memaksakan sama anak kalau memang mereka itu takut nah sekarang kita sudah di robak asik asik juga sih tapi jalanannya memang jalanan tanah ya jadi saya mohon maaf kalau videonya itu terlalu banyak gerak gitu gak bisa anteng karena manual saja saya pakai tangan pegangnya jadi ya agak kurang fokus gitu dan kita kali ini itu melihat apa namanya lahan yang ditanamin pumpkin teman-teman ada pumpkin ada watermelon ada melon kalau di Indonesia melon kalau di sini honeydew ya jenis seperti itulah di sini juga ada madui untuk lebah madunya juga tadi waktu di depan waktu di jalan masuk itu ada apa namanya pumpkin patch gitu ya mereka mereka menjual pumpkin yang lumayan gede-gede gitu yang ukuran jumbo silahkan tulis dokumen aktivitas bunda bersama keluarga hari ini ataupun teman-teman yang lagi punya sesuatu yang bisa di share buat semuanya ini di bagian depannya di samping pintu masuk itu ada apa namanya binatang tapi tidak banyak ya yang seperti apa kambing kayak begini terus kita bisa ngasih makan tapi makanannya kita beli dan ini mas Kevin ngasih apa namanya wortel teman-teman wortel yang dipotong-potong gitu dan di asalnya juga mau ngasih makan selain ada kambing juga ada ayam ada turki sama kelinci teman-teman tapi yang di bagian belakang itu ada dongki dongki sama kuda gitu dan lumayan banyak teman-teman yang datang itu lumayan banyak juga nah ini labu keringnya juga dijual untuk hiasan nah ini area di depan masuk pintunya ya teman-teman disini yang seperti tadi saya bilang ada kayak pumpkin patch ya dia ayah coba merangkul salah satu pumpkinnya jadi teman-teman bisa bayangkan segede apa itu pumpkin besar banget gitu kan dan ini apa pumpkin yang warnanya putih teman-teman tapi saya belum pernah nyoba ya saya buka yang warnanya putih itu juga dalamnya oranya apa enggak saya juga enggak tahu dan ini kegiatan kita minggu ini ya teman-teman semoga bisa menghibur teman-teman bisa melihat juga apa namanya petani Amerika disini seperti apa oke teman-teman sekian dulu video kali ini jangan lupa like subscribe dan komen ya sampai jumpa di lain kesempatan maturnun